Waduh, nyali presiden Siprusciut takut diserang militer Tuki. Makanya jangan macam-macam. Bukan cuma Yunani yang tengah terlibat konflik sengketa wilayah dengan Turki, Siprus juga berang dengan tindakan Turki, mengirim kapal Bor Riafusnya untuk melanjutkan eksplorasi minyak dan gas di lepas pantai Siprus. Menurut laporan Al-Jazeera yang dikutip FIFA Militer, seperti hanya Yunani, Siprus juga mengadukan masalahnya kepada Uni Eropa. Uni Eropa pun merespon dengan peringatan agar Turki menarik kapal Riafusnya yang diketahui dikawal oleh tiga kapal perang Angkatan Laut Turki dari Laut Mediterania Timur. Pernyataan keras dilontarkan langsung oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Menurutnya Uni Eropa tahu bahwa tindakan Turki melakukan eksplorasi minyak dan gas tak lepas dari masalah keuangan negara. Ursula tahu jika Turki banyak menampung pengungsi dari sejumlah negara, semisal Suria dan juga Libya. Akan tetapi, von der Leyen menegaskan Uni Eropa tetap memberikan sejumlah dana yang cukup besar kepada Turki. Dan von der Leyen menyatakan bahwa hal itu tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan mengintimidasi negara-negara di sekitarnya. Ya, Turki berada di lingkungan yang bermasalah dan iya, mereka menampung jutaan pengungsi yang kami dukung dengan dana yang cukup besar. Tetapi, tidak satupun dari masalah ini adalah pembenaran untuk melakukan upaya intimidasi negara tetangganya, ucap von der Leyen. Desakan von der Leyen itu tak lepas dari apa yang diutarakan Presiden Siprus Nikos Anastasiades. Anastasiades membenarkan jika Turki melanjutkan penelitian minyak dan gas dengan mengirim kapal Yavuznya, dan dianggap sebagai tindakan ilegal. Anastasiades mengatakan siap untuk melakukan dialog dengan Turki, akan tetapi ia meminta Turki untuk tidak terus merebar anjaman agar diplomas yang berjalan lebih efektif. Turki terus melanggar zona maritim kami dengan pengeboran ilegal, kata Anastasiades. Nikosia selalu siap untuk berdialog. Tetapi, agar efektif, hal itu perlu didefinisikan dengan jelas berdasarkan hukum internasional tanpa pemerasan dan ancaman, ujarnya. Apa yang diucapkan Anastasiades juga berkaitan dengan pernyataan yang sebelumnya diucapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan bersikeras melakukan riset minyak dan gas di wilayah yang masih masuk dalam teritorial Turki. Oleh sebab itu, Erdogan mengancam akan menempu jalur manapun untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Turki akan mengambil haknya di Mediterania, Laut Aegea, dan Laut Hitam juga. Kami tidak menginginkan tanah, kedaulatan, dan kepentingan orang lain. Kami tidak akan mentolerir mereka yang menargetkan tanah dan kedaulatan kami, ucap Erdogan dikutip FIFA Militer dari Ahwal News. Kami bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk ini di tingkat politik, ekonomi, dan juga militer. Kami ingin semua orang menyadari bahwa Turki bukan lagi negara yang menguji ketegasan, kemampuan, dan keberaniannya, katanya. Sementara itu, ketegangan di Laut Mediterania Timur sampai hari ini terus meningkat. Konflik antara militer Turki dan pasukan Yunani yang didukung Perancis tidak mengarah pada deskalasi. Terlebih bagi ketika Presiden Perancis Emmanuel Macron mendesak agar negara-negara Uni Eropa untuk memberikan sanksi tegas kepada Turki karena tidak mengindahkan permintaan Uni Eropa untuk menghentikan mobilisasi armada tempurnya di Laut Mediterania Timur. Dan juga tidak menghentikan aktivitas eksplorasi pengoboran minyak dan gas di perairan yang diklaim oleh Yunani sebagai wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE negara Yunani itu. Desakan dari Perancis kepada Turki itu direspon sinis oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan kembali mengancam Emmanuel Macron karena telah ikut campur dengan aktivitas eksplorasi minyak dan gas di perairan Mediterania Timur. Jangan main-main dengan orang-orang Turki Jangan main-main dengan Turki Kata Erdogan merespon desakan Emmanuel Macron di Istanbul sebagaimana yang dikutip FIFA militer dari Sputnik News pada Minggu 13 September 2020. Untuk diketahui, permintaan Perancis agar Uni Eropa memberikan sanksi tegas kepada Turki dilakukan pada hari Kamis lalu. Macron berbicara lantang dalam pertemuan puncak negara-negara Uni Eropa itu Tujuan kami adalah untuk menghindari semua eskalasi, tetapi menghindari eskalasi tidak berarti pasif atau penerimaan, kata Emmanuel Macron dalam acara pertemuan puncak negara-negara Uni Eropa lalu. Diberitakan FIFA militer sebelumnya, ketegangan antara Turki dan Yunani yang didukung Perancis terjadi sejak bulan Agustus lalu. Turki memutuskan untuk menggerakkan kapal penelitian seismik Oruk Reis serta sejumlah armada tempur Angkatan Laut Turki untuk melancarkan tujuannya mengeksplorasi minyak dan gas di Laut Mediterania Timur. Tidak hanya itu, Erdogan juga melakukan sejumlah latihan militer gabungan yang melibatkan sejumlah kapal perang mereka. Bahkan dalam beberapa hari ke depan, Turki juga mengundang Angkatan Bersenjata Rusia untuk melakukan aktivitas militer di Laut Mediterania Timur atau sekitar lokasi aktivitas pengeboran minyak dan gas. Mereka untuk memperkuat, klaim, wilayah eksplorasi mereka di hadapan Yunani dan juga Perancis. Angkatan Bersenjata Yunani saat ini juga sudah bersiap di Pulau Mes untuk menyerang Turki. Pulau Mes adalah salah satu wilayah kepulauan Yunani yang jaraknya hanya sekitar 2 km dari bibir pantai Turki. Sementara Angkatan Laut Perancis juga sudah berjaga-jaga di sekitar perairan Siprus Yunani untuk menghadang aktivitas militer Angkatan Laut Turki di perairan Mediterania Timur. Lalu seperti apa kelanjutan antara Turki dan juga Yunani di Laut Mediterania Timur ini? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.